. Terima kasih telah menonton! Sambil menyimak pembahasan di channel ini. Jadi, Toneri akan berperan penting mengenai sejarah atau asal-usul mata Jogan Boruto, serta bagaimana sebenarnya mata biru tersebut muncul di tubuhnya. Sulit untuk memahami apa yang terjadi karena baik Boruto dan Himawari, lebih kental berasal dari keturunan Otsusuki melalui ibu mereka. Lalu setelah kemarin diperlihatkan Toneri berbicara dalam hati, dia masih terbungkus oleh sebuah batu yang berasal dari jutsu Urashiki. Urashiki yang telah mengurungnya, sekarang telah mati dan untuk itu, segel di tubuh Toneri perlahan melemah sehingga ini kesempatan Toneri untuk terlepas. Ternyata sejarah Otsusuki ini begitu panjang, dan Urashiki pernah menjelaskan ke Toneri bahwa Urashiki, adalah bagian dari Otsusuki inti. Toneri terkejut mendengar itu, karena ternyata selama ini para Otsusuki di bulan, tak mengetahui jika Urashiki, Momoshiki, Ishiki, ataupun Otsusuki murni lainnya, masih berkeliaran di tempat lain dan mereka tidak pernah mengunjungi saudara mereka di bulan. Inilah yang melatar belakangi marahnya Toneri waktu itu, dan sekarang, Toneri akan berperan penting di ceritanya. Toneri kemudian berkata, berarti, sesuatu telah terjadi pada Urashiki sehingga segel yang digunakannya ini, tampak sangat rapuh dan baru kali ini tubuhku bisa kugerakan sedikit. Setelah berbicara demikian, Boruto yang ada di bumi sontak terkejut, sembari menunggu kedatangan Jura ke arahnya. Dari balik abu tebal Jura muncul menggunakan besi hitam, untuk berusaha menusuk tubuh Boruto tetapi, usahanya gagal setelah Boruto berhasil melihat gerakannya menggunakan jogan. Dan saat Boruto hendak terbang ke atas, Hidari muncul di atasnya lalu menyemburkan elemen api miliknya. Boruto kemudian menyerap itu menggunakan karma, dan seketika saja, Hidari ingin menendangnya namun, Boruto langsung mengaktifkan Hiraishin dan berpindah kembali ke tempat Himawari, Sarada, dan Sumire yang beberapa meter dari pertempuran mereka. Di situ terlihat bahwa Himawari, masih terbaring dan ternyata, dia kembali seperti tak sadarkan diri karena regenerasinya sedikit melambat. Dan ketika Boruto hendak menyentuh Hima, tiba-tiba Hidari muncul di depannya sambil mencoba menebas Boruto, menggunakan lengannya yang berbentuk pedang. Tetapi, Boruto kemudian menangkis itu dengan pedang juga, sembari mengeluarkan teknik anginnya. Nah gambar manga yang kalian lihat saat ini, merupakan snack pack, atau satu panel gambar asli manga Boruto chapter 12, yang nantinya akan rilis pada tanggal 20 bulan ini. Di sini terlihat bahwa Boruto, berusaha untuk bertarung sambil melindungi tubuh Himawari, yang terbaring di tanah. Sementara itu juga, Boruto menggunakan teknik futon topa, sebuah teknik angin pendorong yang sering digunakan oleh Mitsuki. Akibat teknik itu, Hidari langsung terhempas dan tak menyangka, bahwa Boruto begitu fleksibel melakukannya di saat mereka saling menangkis serangan. Kita berpindah dulu kepada Ino di rumah sakit Konoha, berbicara dalam hati dengan berkata, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Shikamaru. Apakah dia hanya sekedar memeriksa keadaan Inojin, atau malah ingin melakukan hal lain? Entah kenapa bahwa ini, malah membuatku berpikir buruk tentang dirinya. Nah di sini, Ino merasa hatinya tak tenang dan itu mengenai Shikamaru. Mereka cukup lama menunggu Shikamaru di situ karena ternyata, dia masih tertahan oleh seorang Eida. Ketika Shikamaru telah keluar dari kantornya, dan tinggal beberapa meter lagi sampai ke rumah sakit, Eida menghubunginya. Bahkan, Eida langsung bertanya dengan nada yang curiga, sehingga Shikamaru pun terkejut dan berhenti. Eida bertanya, mengapa Anda terlihat khawatir dan dikawal oleh selusin anggotaan Bu? Apa yang membuatmu seperti itu? Apakah Anda telah berbicara dengan Boruto? Shikamaru sontak kaget lagi karena Eida, malah menyinggung dia berbicara dengan Boruto. Shikamaru berbicara dalam hati dengan berkata, sial apakah dirinya, benar-benar mengetahui percakapan kami? Shikamaru lalu menjawab, apa maksudmu Eida dan mengapa, kau menuduhku berbicara dengan Boruto? Eida kemudian terdiam sejenak, tetapi adegan berpindah kembali dan memperlihatkan ketegangan yang terjadi di desa Kumogakure, ketika Kode mulai merasa muak kepada mereka. Dalam keadaan itu Kode berkata, tentukan apa yang kalian inginkan agar semua ini tidak selesai dengan sebuah omong kosong belaka. Jika kalian tidak percaya padaku, maka aku takkan lagi mencoba untuk menahan diri. Semua tergantung pada keputusan kalian, dan jangan sampai keputusan itu mengecewakanku. Nah mendapatkan ultimatum dari Kode, mengenai mereka tak perlu bertarung, membuat Raikage keempat sedikit dilema dengan itu. Dia merasa bahwa siapapun orang asing, apalagi dia pernah menyerang desa Konoha, pasti takkan pernah dipercaya oleh shinobi dari desa Kumogakure. Mereka memegang teguh prinsip kuaspadaan, sehingga tidak ada kata percaya terhadap musuh. Lalu Killer B.I. berbicara dengan bertanya, mengenai kekhawatiranmu itu, izinkan kami untuk mengetahui sebenarnya siapa yang mencarimu. Apakah itu para shinobi dari desa Konoha, atau sesuatu yang tidak kami ketahui? Kode kemudian menjawab, mereka bukanlah orang-orang yang mudah untuk diatasi dan ketika mereka datang, ini adalah bencana bagi planet bumi. Bahkan desa yang begitu kalian cintai ini, dengan sekejap terlalu mudah untuk dihancurkan oleh mereka. Ia lalu berkata, kami sudah terbiasa mendapatkan ancaman seperti itu dan hingga kini, tak ada yang benar-benar bisa menghancurkan desa kami. Kode lalu marah dengan berkata, kau bodoh dan tak tahu mengenai siapa yang kumaksudkan. Ia langsung marah, sambil melompat ke arah kode dengan pukulan kerasnya. Dia mengeluarkan elemen petir di tubuhnya, dan berbicara ke kode dengan berkata, jika begitu, beritahu siapa mereka itu. Kode langsung melompat, dan pukulan Ia meleset serta hanya terkena sumeaka di situ. Kode lalu tak lagi peduli dengan kehati-hatiannya, dan dia langsung mengaktifkan karma putihnya. Kode kemudian bergerak cepat, sambil membuka limiternya dia berkata, kalian mungkin harus sedikit diberi pelajaran lebih banyak lagi. Namun sebelum dia memulai pertarungan seriusnya, adegan beralih dulu kepada Orochimaru, yang akhirnya kembali ke markasnya di sana. Dia muncul di hadapan Suigetsu dan Yamato sambil berkata, sampel itu begitu istimewa dan membutuhkan sedikit waktu mengerjakannya. Yamato lalu kaget, dan dia kemudian bertanya, sampel ini tiba-tiba mengeluarkan sebuah aura misterius, dan kami tak bisa mengidentifikasi tentang apa sebenarnya itu. Suigetsu juga berkata, aku sebelumnya meminta maaf, karena telah membuka sampel tersebut tuan. Tetapi setelah mengetahuinya, aku bahkan setuju dengan anda bahwa kita, harus meneliti monster ini demi mendapatkan banyak informasi mengenai musuh. Orochimaru lalu tersenyum sambil berkata, kalian benar dan untuk itu, aku juga membawakan ini ke sini. Orochimaru memperlihatkan besi hitam milik Jura, yang berhasil dia dapatkan dan dibawanya ke markasnya. Yamato bertanya, ini besi apa tuan Orochimaru? Orochimaru menjawab, musuh kita memiliki Rinnegan dan dia, juga bisa menggunakan besi hitam sama seperti seorang Pain. Ini dapat membantu kita, untuk melengkapi komposisi dalam meneliti sampel Sumeyaka tersebut, lalu kita mungkin bisa melakukan sebuah percobaan. Aku ingin menciptakan sesuatu yang mirip mereka, di mana itu bisa menjadi jawaban juga mengenai strategi melawan mereka. Sementara itu, Adegan memperlihatkan Kawaki di dimensinya, merasa kesal setelah dia tak bisa menyerap cakra milik Kurama, setelah Kurama juga tak mau cakranya diserap. Dalam keadaan itu Kawaki berkata, aku tahu ini akan menjadi lebih sulit akan tetapi, harusnya kau memahami apa yang ingin ku lakukan. Hinata kemudian berkata, aku telah menamparmu Kawaki dan apakah dirimu, benar-benar memiliki sikap yang keras kepala? Kau menyembunyikan seorang ayah, dan kau tetap ingin membunuh putranya. Kalian adalah saudara meskipun tidak sedara, apa kau tak mengerti tentang itu? Kawaki kemudian menjawab, aku mengerti namun, kau yang tidak memahami tentang ini. Di sini, Kawaki benar-benar khawatir dengan keadaan semua orang, dengan menjadikan Momoshiki sebagai senjata membunuh Boruto. Namun, karena Zeno sekarang aktif, dia juga bisa membunuh Boruto berkat Boruto, yang dikatakan telah membunuh Naruto. Tapi setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu dan kelanjutannya, ada di video kedua malam ini. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.